Informasi selanjutnya pemirsa Prokondra terhadap RKUHP masih terus berlangsung meskipun telah resmi disahkan dalam rapat paripunan DPR. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hyari, menyebut KUHP nasional yang baru disahkan ini jauh lebih baik daripada KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Pasalnya KUHP lama disebut sudah tidak relevan dengan situasi saat ini dan masih banyak pasal yang bisa diterjemahkan secara ganda. Sedangkan KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Sebagai pihak yang turut merumuskan RKUHP, Edi juga tidak memungkiri masih banyak pihak yang kontra terhadap pergantian KUHP karena dinilai terburu-buru. Namun menurutnya tidak mungkin menunggu semua sepakat di tengah kondisi negara kita yang multi etnis, multi religi, dan multi culture. Anda boleh bandingkan, saya boleh mengatakan bahwa jauh lebih baik KUHP nasional yang baru disahkan bila dibandingkan dengan KUHP yang lama yang buatan kolonial yang Anda idam-idamkan itu. Jadi kalau ditanya mengapa ini harus disahkan? Karena persoalan apa? Persoalan kepastian hukum yang selamat menikmati.